Intro Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buru kasar, meskipun dengan penghasilan yang minim. Akibat kerasnya persaingan dalam mencari pekerjaan, ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan yang dijalani, membuat banyak masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buru kasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang sedang dijalani oleh Fahasara Dede Hulu, seorang penambang pasir di Kelorahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Ia mengaku kepada tim liputan N2STV, bahwa dengan pendidikan yang minim untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia harus bekerja sebagai penambang pasir, di aliran sungai Aik Perembunan, salah satu sungai yang mengaliri tengah kota Sibolga. Dengan penghasilan yang pas-pasan profesi tersebut sudah digelutinya dalam beberapa tahun terakhir. Disampaikannya penghasilan sebagai penambang pasir, ia hanya memperoleh uang sebesar 25.000 rupiah per mobil pick-up L300. Sebenarnya karena orang susah, tapi tidak kami pastikan penhasilan satu hari, karena tidak tentunya mobil, orang kerja kekuatan. Tidak bisa kami istilahnya berapa penhasilan satu hari. Berarti kapan ada rejeki, kami terima juga. Berarti rejekinya tak menentu gitu, Bang? Istilahnya, kalau laku pasir setiap satu minggu dia, ya itu rejeki. Tapi kalau tidak laku pasir satu minggu, berarti tidak ada rejeki kita. Untuk satu mobil berapa kira-kira dijual pasir ini? Kalau setiap mobil menuruh berapa kira-kira? Biasanya berapa kira-kira? Kalau istilahnya biasanya 25. 25 sama kami, 20.000 sama toke. Berarti 45. Selanjutnya ia berharap kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah seperti para buru kasar. Pasir yang dijual fahasara dedehulu oleh masyarakat pembeli biasanya digunakan sebagai bahan campuran bangunan atau material menimbun lokasi lahan untuk perumahan dan lain-lain. Liputan Rizki Ramadan, Ersa Asneli, N2STV, memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.